Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkejumpa lagi dengan dan perjalanan jalan-jalan kita kali ini masih lanjut dari yang kemarin ini part 4 dari botinya Sri Islam Ari kalau kemarin sudah Mimpah Sikarawa, Sudakat Nika, Dahut Manika hari ini parola kita akan hantar pengantin ke rumah pengantin pria ini seru juga perjalanannya dan kita akan melewati sebuah rumah yang pada saat pengambilan gambar ini masih utuh dan beberapa hari kemudian setelah kami lewat rumah tersebut terbakar ya, mudah-mudahan Allah ganti dengan rumah yang lebih baik ya, bagaimana keseruannya? ayo kita go, 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 like, comment, subscribe, kid ya, cikali cikali kumanan kita sudah siap-siap memperolah mengantar pengantin kedua mempelahi ke rumah pengantin pria sebagaimana perjanjian di acara pindah balanca dulu bahwasannya tadi jam 10 pengantin sudah datang dan akad nikah di rumah pengantin perempuan kemudian nanti setelah duhur atau sekitar jam 2 maka kedua mempelahi diantar kembali ke rumah mempelahi pria ya, jadi ini kita sedang perjalanan menuju bawah saloe rumah aris rumah mempelahi pria ya, jadi ini namanya acara satu hari selesai dalam versi dalam bahasa bugis namanya marula seso ya, jadi hanya satu hari selesai biasanya ada juga pengantin yang mengambil waktu yang lebih lama artinya ketika pengantin pria datang dan akad nikah di rumah pengantin wanita maka tinggal sehari dari siang sampai malam kemudian besoknya baru maparola atau diantar ke rumah pengantin pria dan sekaligus resepsi di rumah apa namanya pengantin pria ya, kalau tadi resepsinya di rumah pengantin wanita satu hari resepsi di rumah pengantin pria juga satu hari nah, namun untuk pengantin acara pengantinnya seri ini seri sama aris itu kita mengambil yang ringkas waktunya jadi hanya satu hari setengah hari di rumahnya seri dan setengah hari lagi di rumahnya aris dan bahkan tidak ada acara malamnya ya dan ini kita sudah ditakalasi baru saja melewati jembatan takalasi rombongan kalau saya hitung-hitung tadi sekitar dua puluhan mobil dan kayaknya dan nampaknya banyak sekali mobil merah ini saya bawa juga ini mobil merah di depan saya mobil merah di depannya lagi tadi mobil merah ya kayaknya merah-merah ini rejekinya kedua mempelai dan ini kita sudah berada di bulu lampoko sebentar lagi kita akan belok ke arah bawah salok arah PLTU PLTU baru jadi arah bawah salok ini itu arah PLTU di dalam sana ada PLTU dan ketika kita belok masuk ini rumah yang nampak di sebelah kiri ini ketika kita lewat itu masih utuh dan kadarulah beberapa hari setelah acara nikahannya seri ini rumah tersebut kebakaran ya mohon doanya mudah-mudahan Allah ganti nanti dengan rumah yang lebih bagus adalah perbanyak rejekinya yang punya rumah dan begitu pun juga yang menonton video ini semoga mudahkan rejekinya mudahkan urusannya buat kembali teman-teman yang masih jomblo yang masih setia menonton hingga parola ini mudah-mudahan segera menyusul dik menyusul seri sama Aris ini karena katanya orang tidak tidak menjauh kita melintas di depannya kantor PLTU dan menuju ke sana ke bawah Salo ya inilah perjalanan yang lumayan cantik piunya jalan-jalan desa ya dan ya saya yakin cikali-cikali yang berada di rantau merindukan suasana-suasana di kabupaten baru seperti ini ya yang orang baru orang bugis yang lagi di rantau dan menonton video ini komen dong ya eh yang bukan di rantau juga komen dong eh yang teman-teman di daerah lain juga yang oleh siapa menonton juga video ini komen dong ya mudah-mudahan hadirnya video ini membuka menjadi salah satu penambah wawasan tentang adat dan suasana di tanah bugis jadi bisa bermanfaat untuk teman-teman yang menonton ya eh ini tidak kelihatan eh eh yang terlaki ay si luk 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 dan ini mi tendanya ini mi tempat resepsinya pengan tindik kita masuk dalam rame banyak emak kipas-kipas karena sedang kemarau-kemarau ini keadaan jadi panas panas yang harus disyukuri dan seiring dengan datanya pasukan-pasukan yang super heboh ini maka sebentar lagi kita akan berpisah ya kita doakan semoga kedua mempelai sehat selalu kedua mempelai tetap menjadi keluarga yang bahagia sampai kakek nenek semoga keluarga yang dibangun menjadi keluarga yang cinta akan agamanya Allah dan menjadi keluarga-keluarga yang dirindukan surga semoga kedua mempelai membangun mahligi rumah tangga dengan kadar cinta yang dimulai dari 0% bertambah setiap hari seperti halnya yang disampaikan kemarin sehat kis selalu bagi kis selalu like, komen, subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati